Umirsa Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini menangis histeri saat menghadiri pemakaman Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Chandra Urat Mangun di TPU Keputih Surabaya. Risma juga pingsan hingga ditandu ke mobil. Tangis Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini pecah ketika memberikan sepatah kata di hadapan peti jenasa Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP5A Chandra Urat Mangun di tempat pemakaman umum Keputih Surabaya. Sambil menangis, Risma mengucapkan terima kasih atas jasa Kepala Dinas ini, jasa yang telah diberikan untuk warga Kota Surabaya selama bertugas di pemerintah Kota Surabaya. Tak kuasa menahan kesedihan dan rasa duka yang mendalam, Wali Kota Surabaya sampai pingsan dan ditandu ke mobil. Chandra Urat Mangun yang berasal dari Maluku merupakan sosok wanita yang tangguh dan dikenal cukup baik. terhadap semua kerabat. Sekian dan terima kasih. Almarhum adalah seorang tokoh yang seorang perempuan, tetapi dia betul-betul tangguh. Dia mampu bisa menjadi penyeimbang, dia bisa menjadi pelindung, dia bisa menjadi pengarah, dia juga bisa menjadi penasehat. Bahkan dia adalah seorang sahabat yang menurut kami sangat hangat sekali. Dia cepat tanggap dan peduli. Itu yang kita merasakan adalah sesuatu kehilangan besar. Seperti diketahui, Almarhum Chandra Urat Mangun, Kepala Dinas P5A Kota Surabaya, sempat dirawat di Rumah Sakit Pusada Utama Surabaya selama tiga minggu, dan akhirnya meninggal dunia pada Senin sore 13 Juli 2020. Dan didiagnosa oleh dokter, meninggal karena fenomenia MRSA, yang disebabkan oleh bakteri. Kepala Dinas P5A Chandra Urat Mangun meninggal di usia 59 tahun. Almarhum juga pernah menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Dari Surabaya, Haritam Bayong, Ainyus melaporkan.